La'baik Allahumma la'baik, la'baik la'asharika Bersama-sama coba Jemaah haji kabih hujabat rahmah memasuki masjidil haram Dengan kalimat talbiah dan doa masuk masjidil haram, jemaah pun selalu tampak kompak Rukur umrah yang pertama adalah ikhram Ikhram adalah memakai pakaian tidak berjahit dan tidak mengenakan penutup kepala bagi laki-laki Bagi perempuan, ikhram adalah memakai pakaian apa saja asal menutup aurat dan dilarang mengenakan penutup muka serta kaos tangan Setelah ikhram, jemaah wajib berniat umrah dan mengambil mikot di tempat yang ditentukan Setelah ikhram, jemaah wajib menjauhi semua larangan yang ditentukan Selanjutnya adalah tawaf mengelilingi kaabah sebanyak tujuh kali Putaran dimulai dari Hajar Aswad dengan arah melawan jerum jam Sehingga saat tawaf, kaabah selalu berada di sebelah kiri jawa'ah Setelah selesai mengelilingi kaabah disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim Rukuni yang ketiga adalah sa'i, jemaah umrah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah Saat sa'i, jemaah haji KBH Jabal Rahmah masih tetap bersemangat hingga seluruh rangkaian ibadah yang selesai Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah umrahnya untuk kembali ke hotel Jemaah harus mengantri di terminal bus yang ada di sisi belakang Majidil Haram Kali ini antriannya sangat luar biasa Bahkan dengan sabar, jemaah haji KBH Jabal Rahmah harus menunggu bus hingga satu jam Hal ini biasa terjadi pada rombongan jemaah haji reguler Dikarenakan jarak hotel mereka dari Majidil Haram lumayan jauh Namun karena niat dari awal adalah mengeluarkan ibadah haji yang mabrul Maka jemaah haji KBH Jabal Rahmah Kota Maldium tak mau berputus asa Jarak yang jauh tak mematahkan semangat jemaah untuk bisa melaksanakan ibadah di Majidil Haram Dari Mekah Al-Mukaroma, Tim Liputan melaporkan